Intro Komisi 5 DPRD Bantan melakukan fungsi pengawasan terhadap SMA-SNK sekota Tanggerang pada Rabu 3 Juli 2024 Kegiatan pengawasan ini memiliki fokus bahasan mengenai bagaimana proses PPDB dari semua jalur di sekolah menengah atas dan kejuruan Jemua siswa dan rombol pada pengajuan PPDB tahun 2024 Serta kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing sekolah Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Bantan sekaligus Koordinator Komisi 5 Barhum HS Ketua Komisi 5 Dr. Yeremia Mendrova Anggota Komisi 5 Hilmi Fuad Haji Iskandar Dan Haji Umar Bin Barmawi Koordinator Komisi 5 Barhum HS menuturkan Bahwa Komisi 5 melakukan fungsi pengawasan ini Dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi dari berbagai unsur mengenai PPDB tahun 2024 Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa aspirasi yang terserap dalam kegiatan monitoring tersebut Di antaranya Kendala pada server pelayanan daring Ketidakseimbangan kuantitas dan kapasitas Dan lain sebagainya Tidak lupa ia pun berharap bahwa PPDB pada SMA-SMK ini dapat diselesaikan dengan baik Dalam rangka meningkatkan angka pendidikan di Provinsi Banten Tim Liputan Banten, Parlemen TV Tim Liputan Banten, Parlemen TV Tim Liputan Banten, Parlemen TV